Keinformasi lainnya, pemerintah Indonesia memastikan tidak akan menggelar negosiasi dengan pemerintah Tiongkok terkait dengan pelanggaran batas wilayah laut di perairan Natuna. Penggerahan personil TNI di perairan Natuna terus dilakukan demi mengusir kapal-kapal pencari ikan di kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Berikut pernyataan Menko Pohukam, Mahfud MD. Palingkan RRJ yang dikawal oleh kapal resmi pemerintahnya di Natuna, prinsipnya begini, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan Jina. Karena kalau negosiasi berarti masalah binatral dan ada konflik. Tentang perairan itu. Nah perairan ini tidak ada konflik sepenuhnya milik Indonesia berdasar konvensi internasional. KUNKLOS tahun 1982 menyatakan bahwa Natuna itu, dengan sekarang yang batasnya dilanggari, adalah merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia berdasar keputusan KUNKLOS tahun 1982. KUNKLOS itu, hukum laut internasional yang dibuat oleh BPP.